Oke, baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kinetika enzim. Bagaimana enzim itu bekerja, berinteraksi dengan substrat, dan bagaimana kecepatan reaksi enzim itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain konsentrasi substrat misalnya. Kemudian bisa juga karena ada pengaruh inhibitor dan aktifator. Sehingga reaksi enzim ini bisa memiliki kecepatan atau laju reaksi yang berbeda-beda. Jadi kalau kita bicara tentang kinetika enzim, ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana enzim itu bekerja, menurunkan energi aktifasi sehingga pembentukan komplek enzim substrat. Komplek ES ini maksudnya adalah komplek enzim substrat. Ketika dia tanpa adanya enzim, maka di sini dibutuhkan energi yang cukup besar, energi bebas yang dibutuhkan untuk melangsungkan reaksi sampai menghasilkan produk. Tapi dengan adanya enzim di sini, maka energi aktifasi ini bisa diturunkan, sehingga proses reaksi pembentukan produk ini bisa dihasilkan dengan kecepatan reaksi yang bisa lebih cepat dibandingkan dengan tanpa adanya enzim. Dengan kecepatan reaksi tanpa adanya enzim. Kalau kita menghitung berapa kecepatan reaksi atau reaksi tanpa adanya, dan kita petakan dengan jumlah substrat atau konsentrasi substrat yang bereaksi dengan enzim ini. Kalau kita lihat di sini misalnya E itu adalah enzim, S adalah substrat, jadi akan membentuk komplek enzim dengan substrat. Nah, komplek enzim substrat ini bisa kembali lagi menjadi enzim dan substrat yang terpisah, bisa juga dia membentuk enzim dengan produk. Pembentukan enzim, komplek enzim substrat tadi kan sangat dipengaruhi oleh adanya energi aktifasi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Nah, di sini kita akan bicara berapa sih nilai kinetika yang bisa kita hitung atau yang bisa kita tentukan dari reaksi antara enzim dengan substrat tadi. sehingga nanti muncul istilah KM atau konstanta Michaelis-Menten. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konstanta Michaelis-Menten atau KM ini? Ini sebetulnya dihasilkan dari adanya perhitungan kecepatan reaksi melalui pendekatan model ke Michaelis-Menten di mana kecepatan reaksi itu sangat dipengaruhi oleh jumlah konsentrasi substrat. Jadi pada model ini, enzim akan terikat secara repersibel dengan substrat, membentuk komplek enzim substrat. Kenapa disebut repersibel? Karena pembentukan komplek enzim substrat ini berlangsung dua arah bolak-balik. Jadi ketika dia ketemu dengan substrat, maka terbentuk komplek enzim substrat ini bisa ke sebelah kanan, nanti akan terulai menjadi produk, bisa juga balik lagi ke kiri. Kalau energi aktifasinya tidak terpenuhi, maka dia akan kembali lagi membentuk enzim tunggal dengan substrat yang terpisah. Jadi di sini kita bisa ibaratkan atau kita bisa tuliskan lambang dari enzim itu adalah E, S itu adalah substrat, sedangkan S itu adalah kompleks enzim dengan substrat, dan P itu adalah produk. Kemudian ini ada K1, K-1, dan K2 ini adalah konstanta reaksi, konstanta laju reaksi untuk pembentukan komplek enzim substrat, itu sama dengan K1. Konstanta untuk pengulian enzim substrat, itu sama dengan K2 dan K-1. Karena pengulian enzim substrat ini bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kalau ke kiri berarti dia tidak menghasilkan produk, terlepas lagi komplek enzim substratnya, bisa juga dia setelah mencapai energi aktifasi minimum yang memungkinkan terjadinya reaksi, maka komplek enzim substrat ini akan tergulai menjadi enzim dan kaudit. Jadi reaksi ini tidak berlangsung ke sebelah kanan, tapi bisa juga dia bersifat reversible. Oke, dari sini ini gambaran yang dibuat oleh Michaelis Menten untuk memodelkan reaksi enzim substrat tadi. Kemudian dari reaksi tersebut, kita bisa menurunkan nilai Femax itu berapa sih. Dan Femax ini adalah kecepatan reaksi dari enzim yang berinteraksi dengan substrat pada konsentrasi tertentu. Kalau Femax ini adalah kecepatan maksimum dari reaksi enzim substrat tadi, lalu KM ini adalah konstanta Michaelis Menten, yang nilainya sama dengan K-1 ditambah K-1 per K-2. Jadi tadi kecepatan pembentukan M-substrat berbanding dengan pengurahannya. Di mana S itu di sini adalah konsentrasi dari substrat. Nah, bagaimana nilai ini bisa diperoleh dari model yang tadi dituliskan dalam reaksi sebelumnya. Maka kita bisa tuliskan di sini dari mana persamaan kinetrika itu muncul. Dari persamaan reaksi enzim substrat tadi. Yang kita bisa lihat di slide sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa pembentukan konflik enzim substrat ini nantinya bisa terurai menghasilkan produk, bisa juga kembali lagi ke keadaan awal, yaitu enzim dan substrat yang tidak berikatan. Nah, sehingga dari persamaan laju reaksi, kita akan mendapatkan nilai K-1 kali E. Ini adalah enzim total. Dikurangi komplek enzim substrat di sini. Dikali dengan S. Karena ini kan tadi K-1 ini diperoleh dari nilai konsanta ini, enzim total dikali dengan substrat. Jadi kalau substratnya nanti dipindahkan ke sebelah kanan, maka K-1 sama dengan enzim. K-1 kan selalu es dibagi dengan enzim total dikali dengan S. Jadi kalau di sini misalnya kita kalikan dengan enzim total, maka sama dengan nilai ES dikali dengan substratnya. Terus kemudian kecepatan pengurean daripada enzim substrat sama dengan K-1 kali ini. Kwan standarnya adalah ES di sini. Kemudian pengureannya adalah K-2 dikali komplek enzim substrat. Kalau ini kita turunkan lagi. Jadi ini kan komplek enzim dikali dengan ES dibagi dengan S. Ini bisa kita hitung dari nilai K-1 ini. K-1 kali enzim total dikali substrat, dikurangi K-1 dikali enzim substrat dikali substrat, sama dengan K-1 plus K-2 dalam kurung dikali enzim substrat. Kemudian ini kita bisa pindahkan nilai K-1 ini. K-1 dikali enzim total dikali substrat, sama dengan K-1 kali S ditambah K-1 plus K-2 dibagi dengan komplek enzim substrat. Sehingga nilai yang diperoleh dikali enzim substrat. Kita bisa lihat di sini, konteks enzim substrat itu sama dengan K-1 dari kecepatan pengurean tadi dikali dengan enzim total dikali dengan substrat, dibagi dengan K-1 dikali substrat plus K-1. Karena ini PES-nya bisa kita hilangkan. Jadi nanti persamaan reaksinya akan disederhanakan menjadi nilai ini. Jadi nanti kan ini yang sebelah kiri dibagi dengan sebelah kanan, ES-nya kita pindahkan ke sebelah. Itu perhitungan matematisnya seperti itu. Jadi K-1 kali enzim total dikali substrat itu sama dengan ini, ini kita bisa hilangkan nilainya, kita coret. Tinggal E-1 kali substrat dibagi dengan konsentrasi substrat ditambah K-1 ditambah K-2 dibagi dengan K-1. K-1 ditambah K-2 dibagi dengan K-1. Ini K-1 ditambah K-2 dibagi dengan K-1. Di mana nanti yang sebelah sini bisa kita hilangkan nilainya. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan reaksi yang ada di atas ini, di mana V0 itu sama dengan K2 kali ES, maka di sini kan V0 sedangkan ES-nya itu sama dengan E kali ES, berarti di sini K2 kali E kali ES dibagi dengan konsentrasi substrat ditambah K-1 plus K-2 per K-1. K-1 plus K-2 per K-1 ini kita ganti dengan konsentrasi substrat. Sehingga persamaan reaksi ini menjadi K2 kali ES ini kan sebetulnya adalah kecepatan reaksi maksimum, karena dia sudah terulai menjadi produk. K2 ini kan asetah kanan. Sehingga ini bisa kita ubah. Vmax itu sama dengan K2 kali enzim total. Jadi sehingga di sini, karena di sini enzimnya sudah bereaksi sempurna dengan substrat, maka K2 dikali enzim total ini kita bisa gantikan dengan nilai Vmax. Sehingga V0 sama dengan Vmax dikali konsentrasi substrat dibagi Km plus S. Inilah persamaan kinetika Michaelis-Menten yang diturunkan dari persamaan ini yang ada di atas ini. Di mana dalam keadaan setimbang, kecepatan pembentukan enzim substrat, yaitu kecepatan pembentukan ES, sama dengan kecepatan penguriannya. Jadi tadi dimasukkan ke dalam persamaan laju reaksi, kita akan dapatkan persamaan kinetika reaksinya. Jadi V0 sama dengan Vmax dikali konsentrasi substrat dibagi dengan Km plus S. Km ini apa sih sebetulnya? Km ini adalah konstanta Michaelis-Menten yang nilainya adalah konsentrasi substrat pada saat dia mencapai setengah Vmax. Jadi pada saat setengah Vmax, kalau kita masukkan ke sini, nilai Km-nya setengah Vmax, maka kita akan mendapatkan nilai Km ini adalah setengah dari kecepatan maksimum dari reaksi N-inus. Dari sini kita bisa mengatakan hubungan antara konsentrasi substrat dengan kecepatan reaksi. Jadi nanti dia akan membentuk kurva seperti ini, kurva Michaelis-Menten. Nah, kalau kita kembali dari persamaan ini, kita buat persamaan kebalikan berganda atau transformasi Michaelis-Menten yang disebut sebagai persamaan lainnya per-bub. Maka ini V0 sama dengan Vmax kali S dibagi dengan Km plus konsentrasi substrat. Ini kita balik, jadi kalau kita kali 1 per V0, jadi ini kita ubah. Jadi dari V0 itu jadi kebalikannya 1 per V0, berarti ini Km plus S per Vmax kali S. Nah, Km per Vmax dikali S ditambah dengan substrat dikali konsentrasi substrat dikali Vmax. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau ini kita balik persamaannya, dari V0 jadi 1 per V0, berarti kan Km-nya jadi ada di atas. Penyebutnya jadi pembilang. Kalau kita ubah, ini namanya persamaan kebalikan berganda. Jadi ini kita ubah persamaan ini menjadi persamaan Jane Weaverberg. Sehingga nanti nilai 1 per V0 ini sama dengan Km per Vmax kali S. Ini kalau kita kali setengah ya. Kemudian ditambah dengan substrat dibagi Vmax kali konsentrasi substrat. Nah, ini dikali, ini kan sama dengan 1 ya. Jadi berarti ini kita colet-colet jadi sama dengan 1 per Vmax. Sehingga 1 per V0 sama dengan Km per Vmax kali S ditambah 1 per Vmax. Nah, Km per Vmax ini kita bisa pisahkan, dikali 1 S, ya. Maka ini namanya persamaan, apa namanya? Bisa kita lihat dari persamaan ini, muncul nilai Km per Vmax ini sebagai slope atau kemiringan, ya. Slope kemiringan ya, Km per V0. Kalau kita memetakan hubungan antara 1 per V0 ya, kali 1 per V0 sebagai sumbu Y dan 1 per S itu sebagai sumbu X, ya. 1 per S yang sebagai sumbu X. Maka Km per Vmax ini adalah sama dengan kemiringan dari garis persamaan negresi yang kita peroleh. karena ini kan kalau kita ubah sama seperti persamaan negresi linier, ya. 1 per V0 itu sama dengan Y, ini M, ini X plus D, atau A kali X plus D. Jadi X-nya adalah sumber satu. X-nya itu adalah seper S, Y-nya adalah seper V0. Jadi ini kita plotkan, ya. 1 per V0 di sumbu Y, 1 per S di sumbu X, maka kemiringan itu sama dengan Km per V. Jadi kalau kita misalnya menghitung, ya, berapa sih kecepatan reaksi pada masing-masing konsentrasi substrat, lalu kita plotkan ke dalam persamaan ini, maka kita akan mendapatkan nilai Km dan nilai Vm. Ya, itulah cara kita mendapatkan besaran nilai kinetika yang terjadi dalam reaksi engem substrat yang kurvanya itu mengikuti kurva Michaelis-Mentad. Artinya, di mana konsentrasi substrat itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan reaksi engem substrat. Sehingga kurva inilah yang sering digunakan untuk menghitung parameter kinetika itu, yaitu nilai Km dan Vm. Berapa sih kecepatan maksimum dari reaksi engem substrat itu? Berapa nilai Km-nya? Nilai Km dan nilai Vm dari setiap reaksi itu akan berbeda. Justulah nanti parameter kinetika ini menjadi sosial ya, terutama dalam kaitannya dengan pengontrolan reaksi engem substrat. Karena kalau di industri kan orang pengen bagaimana reaksi itu bisa dipengaruhi dengan nilai Pmax yang lebih tinggi, tapi dengan waktu reaksi yang lebih singkat. Sehingga parameter kinetika ini menjadi salah satu tolak ukur bagaimana kecepatan reaksi engem itu bisa kita hitung, bisa kita tentukan. Terutama dalam aplikasi engem, itu dalam reaksi-reaksi tertentu yang di bidang industri, maka parameter kinetika ini menjadi hal yang sangat penting. Tapi sendiri saya hanya mengenalkan saja sebetulnya bagaimana cara kita menghitung nilai Km dan Pmax ini sebagai sebagian dari kinetika engem. Nanti Anda mungkin akan belajar lebih dalam lagi kalau Anda bekerja dengan engem atau mungkin mengambil mata kuliah yang advance, engemologi yang khusus membahas tentang 2D reaksi engem. Jadi, ini memang kalau kita jelaskan secara ini agak sulit, tapi kalau kita praktekan sebetulnya mudah. Kalau kita mau menghitung nilai Pmax suatu reaksi, ya sudah kita buat saja. Nanti engem itu direaksikan dengan substrat, kemudian nanti kita hitung berapa kecepatan reaksinya berapa mol per menit, misalnya ini kalau konsentrasi sebetulnya kita buat 2 molan, misalnya berapa menit kecepatan reaksinya. Nanti kita hitung dan kita plotkan ke dalam persamaan. Itu cara kita mendapatkan nilai Km dan Pmax. Nilai Km dari beberapa engem itu berbeda-beda, karena kinetika itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan struktur engem yang ada. Jadi, setiap engem itu punya nilai Km yang berbeda-beda. Contohnya di sini katanase, dia akan mencapai kecepatan reaksi pada konsentrasi substrat, setengah kecepatan reaksi maksimum pada konsentrasi substrat 25 milimolar. Tapi untuk heksokinase, tidak perlu sampai 25 milimolar untuk mencapai setengah kecepatan maksimumnya. Dia cukup 0,4 milimolar ATP dan 0,05 glukosa. Maka dia bisa mencapai nilai Km-nya atau setengah kecepatan reaksi maksimum. Jadi di sini kita bisa lihat, setiap enzim itu ternyata punya kekhasan atau karakteristik reaksi, kinetika reaksinya yang ditandai dengan adanya perbedaan nilai Km ini. Kalau kimotripsin, mungkin dia justru membutuhkan substrat yang lebih banyak untuk mencapai kecepatan maksimum. Tapi gelaktosidase dengan karbonat anhidrase relatif sedikit dibandingkan dengan kimotripsin. Semakin kecil nilai Km, maka komplek enzim substrat yang terbentuk ini semakin stabil. Jadi untuk mencapai keadaan stabil dalam komplek enzim substrat itu dibutuhkan berapa banyak konsentrasi substrat. Dan nilai Km ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilainya itu berarti dia semakin mudah untuk menghasilkan semakin stabil komplek enzim substrat. Nah, biasanya kalau nanti kalian mengisolasi suatu enzim, parameter kinetika ini menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana Anda bisa menentukan nilai Km, bagaimana Anda bisa menentukan nilai Km, dengan menggunakan pendekatan mekanisme reaksi enzim substrat berdasarkan model Michaelis-Menten tadi. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai Km dan nilai Pm. Itu cara kita menentukan nilai Km atau konsentrasi Michaelis-Menten untuk beberapa reaksi. Contohnya yang tadi saya jelaskan. Kemudian, kinetika reaksi enzim itu juga sangat dipengaruhi oleh adanya inhibitor. Ini yang mungkin perlu dipelajari juga. Bahwa ternyata enzim itu tidak hanya bekerja dengan substrat, tidak hanya bekerja dengan enzim dan cofaktor, tapi juga dia ternyata ada kemungkinan peringkatnya enzim itu dengan inhibitor, sehingga menyebabkan kecepatan reaksi itu akan menurun atau bahkan tidak bekerja lagi sama sekali. Kalau kita bicara tentang itulah cara kerja inhibitor. Inhibitor itu kerjanya memang meng-inhibisi enzim. Kecepatan reaksi enzim. Inhibitor itu ada dua macam. Kalau kita lihat dari cara kerjanya, ada yang sifatnya reversible, ada yang sifatnya irreversible. Kalau yang reversible ini dapat balik, inhibisinya bisa kembali lagi ke awal. Kalau di kondisi tertentu, mungkin inhibisinya hilang. Tapi kalau yang irreversible, tidak dapat balik. Berarti kalau dia sudah terikat dengan enzim, maka enzim itu sudah tidak bisa bekerja lagi. Karena dia tidak akan kembali lagi ke kondisi awal. Enzimnya itu. Kalau sudah terikat dengan inhibitor yang reversible, maka dia bisa tidak bekerja lagi enzimnya. Kalau kita lihat lebih jauh, inhibitor yang bersifat reversible itu ada beberapa macam. Ada inhibitor kompetitif, uncompetitif, inhibitor campuran, dan non-kompetitif. Campuran di sini maksudnya antara kompetitif dengan uncompetitif. Ada dua jenis inhibitor yang bisa meng-inhibisi satu jenis enzimnya. Ada inhibitor yang tidak berkompetisi atau non-kompetitif. Apa sih bedanya inhibitor reversible, irreversible, dan non-kompetitif? Kita akan bahas satu persatu. Kalau yang dapat balik, inhibitor yang sifatnya reversible, itu artinya ketika dia berikatan dengan substrat, inhibitor itu bisa terlepas lagi. Jadi enzimnya itu bisa kembali ke keadaan awal. Contohnya di sini dalam reaksi pengubahan suksinat menjadi pumarat. Ini dihidrogenase, reaksinya dihidrogenase, pelepasan atom hidrogen. Kita bisa lihat, di sini suksinat itu memiliki dua gugus karboksil, dan di sini ada CH2. Sama asamalonat, rantainya ada, kalau yang ini kan satu rantai, jadi C1234, kalau ini hanya ada 3, jadi berkurang CH2-nya satu. Tapi dari sisi gugus fungsinya, dia mirip. Itu sama-sama mengandung dua gugus karboksil. Nanti hasil akhirnya kan CH2-OH. Dengan adanya asamalonat, ini karena dia mengandung dua gugus karboksil, dia bisa membentuk, dia bisa berikatan dengan enzim substrat. Biasanya ini sekerja secara kompetitif, berinteraksi dengan enzim, sehingga substrat yang harusnya dia berhasil. Karena terkhawat oleh inhibitor, maka dia tidak bisa mereaksi. Nah, di sini ada dua macam inhibitor, untuk yang reposible ini, yaitu inhibitor kompetitif, dan inhibitor non-kompetitif. Apa bedanya? Inhibitor kompetitif dengan non-kompetitif. Dari normalnya, yang namanya inhibitor kompetitif, itu berarti dia secara struktur, menyerupai substrat. Jadi mirip, ya, strukturnya dengan substrat normal, dengan konfigurasi, sehingga dia bisa masukin ke siaran enzim. Karena dia mirip dengan substrat. Nah, penghambatan ini sebetulnya bisa ditanggulangi kalau jumlah substratnya, atau konsentrasi substratnya dinaikkan, ditingkatkan. Jadi, substrat akan bersaing dengan si individual untuk sama-sama berikatan dengan si active energy. Jadi kalau kompetitif, artinya tiba-tiba bersaing dia, bersaing untuk ketikatan dengan si active. Nah, kalau substratnya lebih banyak, pasti kan saingannya dia bisa dibenangkan oleh substrat itu. Artinya maka di sini, cara menghindari inhibitor kompetitif, padahal dengan meningkatkan konten gratis. Contohnya tadi, penghambatan substrat dehidrogenase, oleh asam malonat. Nah, sedangkan yang kedua, yang disebut dengan inhibitor non-kompetitif, berarti dari sisi namanya kelihatan ya, inhibitor ini tidak berkompetisi dengan substrat. Kenapa? Karena dia berikatan pada bagian lain, bukan pada sisi active. Jadi, dia berikatan pada bagian lain dari molekul enzim, selain sisi active. Tapi akibatnya apa? Kalau dia berikatan dengan inhibitor non-kompetitif ini, enzim itu akan mengubah konformasi enzim. Jadi, setiga dimensi enzimnya akan mengalami perubahan, sehingga mengakibatkan inaktivasi enzim secara reversible. Artinya, berarti enzimnya tidak aktif. Inhibitor non-kompetitif ini, juga bersifat reversible pada kedua molekul enzim, baik dalam keadaan bebas, semuanya ketika dia sudah membentuk komplek enzim substrat. Sehingga dia bisa menghasilkan komplek AI atau komplek SC yang tidak aktif. Karena kalau dia sudah berikatan dengan inhibitor, maka enzimnya itu bisa menjadi tidak aktif. Kalau inhibitor non-kompetitif, ini tidak bisa ditanggulangi dengan jumlah konsentrasi substrat yang terbesar. Karena dia berikatannya pada sisi lainnya. Bagaimana supaya enzim ini beton non-kompetitif ini tidak bisa bekerja, berarti dia harus dihilangkan. Supaya tidak mengganggu reaksi enzim dengan substrat ini. Nah, tapi kalaupun ada, biasanya dia hanya akan menurunkan nilai Pmax, tapi tidak mengubah nilai KM. Artinya kecepatan reaksinya akan menurun dengan adanya enzim inhibitor ini. Karena mungkin konformasi di enzim berubah. Tapi di satu sisi, klasi enzimnya tetap bisa berjalan. Nah, ini gambaran tentang mekanisme enzim, inhibisi enzim oleh inhibitor kompetitif. Jadi kan tadi kalau inhibitor kompetitif, dia berinteraksi dengan inhibitor. Jadi karena sisi aktifnya itu bisa ditempatkan oleh tikat maupun inhibitor, maka di sini terjadi pertanyaan. Nah, dari gambaran mekanisme inhibitor, kita bisa lihat. Kalau enzim itu berkata dengan inhibitor, berarti tidak akan benar masuk. Kalau substrat yang lebih terlalu banyak, maka inhibitor ini bisa dihilangkan, pengaruhnya. Dengan peningkatan konsentrasi substrat. Jadi di sini kita bisa lihat, kurva mikres menten untuk inhibitor kompetitif, itu akan mempengaruhi nilai KM, tapi nilai Pmax-nya tetap. Jadi nilai Pmax-nya tetap sama. Cuman kalau adanya inhibitor kompetitif ini, maka nilai KM-nya akan semakin besar. Maka untuk mencapai kekembangan maksimum ini, kita butuh maksentrasi substrat yang lebih banyak. Di sini berarti dia bergeser nilai KM. maksudnya di sebelah kiri, dia bergeser ke sebelah kanan. Ini akan terlihat dengan adanya pengukuran nilai KM tadi. Ketika reaksi enzimnya bisa terlihat dari bergesernya nilai KM ke nilai yang lebih besar. Jadi kalau kita plotkan, nanti di sini, satu per KM-nya, kalau dia menggunakan etan enzim, dia semakin ke kiri. Karena nilainya akan lebih kecil. Tapi kalau ada inhibitor, maka nilainya akan semakin ke kanan. Berarti di sini nilai KM-nya berubah. Bergeser. Tapi satu per Pemax-nya tetap. Makanya dia akan menghasilkan intercept. Intercept satu per Pemax-nya itu biar terjadi titik perpotongan yang sama. Di daerah satu per Pemax-nya. Di sini berarti Pemax-nya tidak akan berubah. Baik karena adanya inhibitor kompetitif, maupun di KM-nya. Dia akan tetap di NKM-nya. Tempatnya akan berubah. Nah, di sini berarti inhibitor kompetitif hanya menguntah NKM, berarti kita akan menguntah NKM. Itu ciri dari adanya inhibitor kompetitif. Kalau kita lihat dari sisi kinetika. Nah, kemudian kalau penghambatan yang kedua, itu penghambatan oleh inhibitor yang non-kompetitif. Dari di mana inhibitor itu berikatan atau beraksi di sisi lain ya. Selain sisi active engine. Misalnya sisi active engine-nya ada di bawah. Ini ada sisi pengikatan inhibitor. Sehingga kalau dia berikatan dengan inhibitor, maka komplek ES itu akan berubah menjadi ESI. ESI ini nanti tidak bisa menghasilkan produk. Dia akan terhambat. Tapi nanti ketika, ini kan reaksinya reversible ya. Nanti kalau inhibitornya terlepas, maka reaksi NGM-sulat ini akan berjalan lagi. Akan berjalan kembali, sehingga nanti dia akan menghasilkan produk. Tapi di sini, dengan adanya, kalau komplek ESI ini sebetulnya reaksinya tetap berjalan, karena tidak terpengaruh ya. Dengan adanya ingatan inhibitor hanya mengubah konformasi. Jadi, si konformasi enzimnya itu sedikit berubah. Tapi ketika ada subsat, dia menyesuaikan lagi. Menyesuaikan dengan struktur subsatnya ya. Sehingga dia terikat. Dengan kata lain, dalam inhibitor non-competitif, itu adanya inhibitor itu tidak akan menggeser nilai KM. Jadi, KM-nya tetap. Tidak ada perubahan, tapi dia akan menggeser nilai Pmax. Balikan yang tadi ya. Kalau inhibitor kompetitif kan menggeser nilai KM, tapi tidak menggeser nilai Pmax. Kalau ini, dia menurunkan nilai Pmax, tapi tidak mengubah nilai KM. Nah, ini dari pada inhibitor non-competitif. Jadi, kalau kita plotkan persamaan tadi ya, persamaan lane wave verbal, kita akan dapatkan kurma seperti ini. Artinya, kalau ada inhibitor, dia nilai Pmax-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan kalau tidak ada inhibitor. Karena satu tersebut Pmax-nya ada di bagian bawah ya. Jadi, kesimpulan daripada mekanisme pengabatan inhibitor non-competitif, dia secara kinetika akan mengubah nilai KM. Eh, sorry. Nilai KM-nya tidak berubah, tapi dia akan mengubah nilai Pmax. ya, Pmax-nya akan menurun. Jadi, ini kiri dari ini bukan? Akan menurunkan nilai Pmax-nya. Pmax-nya tetapi tidak akan mengembang. Bagaimana dengan reaksi yang irreversible tadi ya, yang tidak dapat balik? Nah, itu ada beberapa contoh ya, senyawa tertentu yang ternyata dia bisa mempengali fungsi kerja enzim itu, sehingga dia kalau sudah terikat kuat dengan enzim, enzimnya tidak bisa lepas lagi, inhibitornya tidak bisa lepas lagi. Nah, ini yang disebut sebagai irreversible effect of inhibition, jadi efek dari inhibitor yang dia bersifat irreversible. Contohnya, ada beberapa tanaman yang beracun gitu ya, ada, kalau di luar negatif, itu ada suatu jejak tertentu, kalau masuk ke dalam tubuh kita, maka kita tidak bisa terselamatkan. Karena apa? Karena dia akan berikatan dengan salah satu enzim penting yang bekerja dalam mitokondria. Kemudian dia bekerjanya itu adalah menghasilkan energi dari proses respirasi sel, kalau itu dihambat, yaudah. Tinggal tunggu beberapa menit kemudian, mungkin orang itu bisa meninggal. Karena jantungnya akan berhenti, tidak ada kompa energi yang bisa dihasilkan. Nah, itu yang disebut sebagai inhibitor irreversible. Yang sifatnya dia tidak bisa balik. Atau terikat kuat, ya sudah dia tidak terlepas lagi. Nah, biasanya kalau di dunia industri, inhibitor-inhibitor yang seperti itu, itu tidak terlalu banyak ditemui. Itu kita bisa mengetahui bagaimana mekanisme lagu. Itu yang bisa menghasilkan produk yang bisa diproduksi dalam jubah yang banyak dan waktu yang relatif singkat. Di situ, itulah pentingnya kita mempelajari genetika. Bagaimana kaitannya dengan reaksi enzim multisubstrat? Tadi kan enzim, kalau yang Michaelis-Mena itu hanya ada satu substrat. Tapi kenyataan, reaksi enzim itu ada yang sifatnya itu lebih dari satu substrat. Reaksinya. Contohnya, dalam reaksi pospolilasi glukosa oleh enzim hexokinase. Ini substratnya ada dua, yaitu glukosa. glukosa dan ATP. Sehingga nanti reaksinya ATP plus glukosa menjadi ATP dan glukosa. Jadi di sini ada dua substrat yang berikatan di sisi aktif enzim, yaitu glukosa dengan ATP. Reaksi enzim matik dengan dua substrat, ini biasanya melibatkan pemindahan suatu atom atau glukos dari satu substrat ke substrat yang lain. di sini adalah glukosa berikatan dengan glukos glukos pospat dari ATP, sehingga nanti glukos pospatnya diberikan ke glukosa, menjadi glukosa 6-pospat, dan ATP-nya berubah menjadi ATP. Ini reaksi pemindahan glukos, berarti transferase kelompok enzimnya. dan ATP nasib. Nah, biasanya reaksi enzim multi-substrat itu ada dua pendekatan, yaitu reaksi berganti tunggal atau reaksi berganti ganda atau ping-pong reaksi. Jadi, kalau untuk reaksi yang berganti tunggal, di sini hanya satu di antara dua substrat yang terikat pada sisi katalitik enzim. Pada saat yang berbeda. Jadi, pengikatan substrat pertama, dia misalnya masuk substrat A, terikat dulu. Kemudian setelah terikat, baru dia masuk substrat yang B di sini. substrat B ini nanti akan memberikan gugus fungsinya ke A sehingga dia berubah menjadi kompleks B A. Jadi, B A-nya berubah menjadi produk, yaitu C dan D. Ini mekanisme reaksi berganti tunggal. Jadi, artinya di sini substrat dan enzim itu dia tidak masuk sekaligus. Tapi dia berganti dalam waktu yang berbeda. Kalau yang ping-pong reaksi, jadi misalnya di sini ada gugus AX, senyawa A yang mengandung gugus X, dia dikatan dengan enzim, sehingga membentuk kompleks E A X ini. X-nya itu diberikan dulu ke enzim, nanti A-nya lepas. Setelah X itu diberikan, si enzim ini baru dia akan masuk ke berikutnya adalah B. B ini masuk sehingga berubah menjadi BX. B ini masuk kemudian berubah menjadi BX. Artinya X-nya sudah diberikan dari A ke B. Tapi dia diberikan dulu ke enzim, terikat dulu ke enzim, tidak langsung diberikan ke substratnya, sehingga dia baru berubah menjadi X. ini mekanisme reaktif dalam ke enzim tadi ya. Jadi pemindahan gugus postrat dari ATP ke keluposan. Jadi ATP-nya A, keluposannya B, jadi nanti gugus X-nya dipindahkan dari A ke B. Ini yang disebut sebagai reaksi ping-pong, reaksi berganti kanda. Sebenarnya kedua-duanya bisa terjadi juga, tergantung jenis reaksi yang lebih. mana yang mengasihkan produk? Kalau yang tadi kan ini pemindahan gugus, tapi kalau yang ini pembentukan konteks, misalnya seperti enzim, kalau hexakinase kan termasuknya enzim multisubstrat yang membentuk reaksi ping-pong ya tadi ya. Jadi diberikan dulu ke enzimnya, gugus postratnya baru dikendahkan ke glukosa. Ini contohnya apa saya lupa ya. Oke, yang berikutnya kita mengenal istilah enzim alosteric. Apa sih definisi dari enzim alosteric ini? Enzim alosteric ini adalah enzim yang punya sisi pengikatan di tempat lain, yang kalau itu kan jadi dia mempunyai dua gugus, dua sisi pengikatan, yang satu sisi pengikatan untuk subsat, yang S ini ya, yang satu untuk pengikatan modulator. Modulator ini bisa ada modulator positif, bisa ada modulator negatif. Tadi kan kalau modulator negatif, jadinya dia membentuk komplek SC yang mengambat, mengambat ya, ini sebut inhibitor non-completifitor. Jadi enzim alosteric ini, ciri utamanya adalah dia memiliki dua sisi pengikatan. Satu untuk subsat, satu untuk modulator. Modulator tadi ada yang positif, ada yang negatif ya. Kalau yang positif berarti namanya aktivator, kalau yang negatif namanya indubitor. Enzim alosteric ini biasanya diatur, mekanismenya itu oleh pengikatan non-copaline molekul pengatur di sini ya, yaitu aktivator atau modulatornya. Sehingga pada saat dia berikatan di sisi bagian lain dari enzim ini, maka enzim ini akan diaktifkan. Contohnya seperti ini, ini positif modulator artinya dia menginduksi enzim itu untuk menyiapkan sisi aktifnya agar bisa berinteraksi dengan subsat. Ketika dia berikatan dengan modulator positif ini, maka sisi aktif enzim itu akan berubah sehingga fit dengan konformasi subsat. artinya di sini berarti pengikatan modulator itu akan meningkatkan enzim, aktif enzim itu menjadi lebih besar, lebih cepat reaksinya. Ini yang disebut sebagai modulator positif atau aktifator. Dalam keadaan inaktif, nanti enzim ini akan membentuk kompleks, konteks, sehingga nanti dia terbentuk konteks enzim subsat dan modulator. Yang kedua ada yang namanya inhibitor. Inhibitor itu justru molekul pengatur ini nanti akan berikatan dengan sisi lain dari enzim itu untuk menghentikan reaksi enzim yang disebut sebagai modulator negatif atau inhibitor. Ini contohnya, di dalam reaksi apa ini? Treonin menjadi lusin, dia dihambat oleh produknya sendiri. Enzim arus terik ini memiliki dua sisi pengikatan yang terdiri dari sisi katalitik sebagai tempat untuk pengikatan subsat atau lagi sisi pengatur yang disebut sebagai sisi modulator untuk pengikatan molekul pengatur atau modulator. Jadi ada dua sisi pengikatan seperti ini. Bagaimana enzim itu bisa aktif dalam reaksi enzimatis? Di sini ada beberapa model pengaktifan enzim atau aktifasi enzim itu adalah pengubahan enzim dari keadaan inaktif berubah menjadi keadaan aktif, khususnya dalam proses metabolisme. Jadi kalau kita bicara tentang enzim, enzim itu tidak selamanya diproduksi di dalam tubuh kita. Enzim itu ada kalanya dia inaktif atau dia tidak bekerja. Kalau mungkin kendaraan itu istirahat, tidak mengangkut penumpang, misalnya kalau pengkutan umum itu. Pada saat tertentu, misalnya jumlah penumpangnya sudah tidak ada, ngapain lagi enzim itu bekerja mulak-balik, misalnya nganterin penumpang. Kalau penumpangnya sudah tidak ada, berarti dia harus di inaktifkan. Ini sama seperti proses reaksi enzim tadi. Jadi selamanya enzim itu bekerja, ketika tidak ada subsat, dia akan dikurangi aktivitasnya. Yang contohnya misalnya, enzim yang bekerja dalam proses glikolisis, heksokinase, contoh yang pertama, itu salah satu enzim mengatur yang bekerja, dia menurunkan kecepatan reaksi glikolisis, di mana pada saat substrat glukosanya itu habis, tidak ada di dalam sel, maka enzim ini akan di inaktifkan. Tapi begitu kadar glukosanya tinggi, habis kita makan, setelah kita berkuasa, kadar glukosanya tinggi, maka pada saat makan itu nanti enzim, si heksokinasinya itu akan diaktifkan kembali. Nah, aktifasi dan inhibisi enzim itu sangat dipengaruhi oleh adanya molekul aktivator, atau mungkin karena adanya pengubahan konversi enzim dari precursor yang tidak aktif. yang tadinya dia tidak aktif, diubah menjadi bentuk aktif. Contohnya seperti tripsin, dari tripsinogen berubah menjadi tripsin. Jadi pada saat dia dalam bentuk tripsinogen, dia terdapat di dalam pancreas. Ketika ada subsat protein masuk, baru dia diaktifkan. Sehingga dia berubah menjadi tripsin. Nah, yang pertama aktifasi oleh adanya kopaktor. Sebagian besar enzim itu diaktifkan oleh keberadaan kopaktor. Contohnya DNA polimerase, ini adalah polo enzim yang mengkatalisis polimerisasi DNA. Dia membutuhkan ion MG sebagai kopaktornya, yang bisa meningkatkan aktivitas enzim itu. Kalau tidak ada MG, maka reaksi kolimerisasi? Katanya dalam proses PCR. Kolimerisasi DNA reaksi, kalau kita mau ngecek, seperti misalnya adanya kasus yang kemarin, untuk men-screening orang yang positif COVID-19, bisa lihat dengan PCR, DNA virusnya diaktifkan dari sampel yang misalnya dari hidung, dari air ludah, atau dari mana yang mengandung DNA virus itu, kemudian nanti diaktifkan oleh NGP DNA polimerase, sehingga terjadi proses polimerisasi. Tapi di situ harus membutuhkan ion MG untuk bisa bekerja. reaksi enzim, kalau tidak ada MG, dia tidak bisa bekerja. Ini salah satu contoh, pentingnya kopaktor dalam reaksi enzim. Atau enzim host liver dehydrogenase, apa namanya dehydrogenase yang terdapat di dalam hati, itu membutuhkan juga ZN sebagai kopaktor. Kemudian berapa enzim itu juga bisa dikonversi dari precursor yang tidak aktif. Misalnya tadi saya contohkan trypsin dari trypsinogen, bagaimana dia bisa membentuk enzim aktif dari zimogen yang tidak aktif, berubah menjadi enzim aktif. Ini tergantung konsentrasi substrat. Kalau tidak ada protein dalam khusus hak kita, tidak bisa diaktifkan. Tapi kalau sudah ada substrat protein, bisa diaktifkan. Bagaimana dia mekanisme aktifasinya? Biasanya di situ adanya reaksi profilis. Sebagai metode yang paling umum untuk mengaktifkan enzim, atau protein-protein yang lain yang terdapat di dalam sistem biologis atau dalam tubuh kita. Ini contohnya untuk trypsin. Jadi dia diaktifkan dari trypsinogen. Ini kode gennya yang nanti akan mengkode enzim ini. Nanti trypsinogen ini akan diaktifkan oleh primotrypsin C. Primotrypsin C ini nanti akan bekerja untuk memotong posisi ini di daerah lesin 81 dan arginin 22 disini. Arginin 22 dan lesin 81. Jadi nanti yang aktifnya itu yang warna hitam ini, tapi yang warna kuning. Yang warna hitam ini nanti nanti yang warna kuning sama warna hijau ini nanti dihilangkan. Dihilangkan dengan pemotongan primotrypsin tadi. Jadi trypsinnya ini yang ini. Nih yang sudah ingat. Sampai ke sini. Cara kerjanya adalah dengan memutus ikatan peptida pada posisi tertentu. Dari trypsinogen menjadi trypsin ini berarti nanti ada beberapa peti yang hilang. Hilang itu yang berwarna kuning ini sama yang warna hijau. Dengan adanya pemutusan proterolitik. Sehingga nanti enzimnya itu berubah menjadi aktif. Di sini enzim trypsin juga membutuhkan CA sebagai popaktornya. Agar dia bisa. Oke, terakhir. Saya minta Anda untuk mencari contoh aplikasi dari enzim. Tapi dijelaskan juga mekanisme reaksinya. Strukturnya seperti apa. Kemudian tata namanya. Untuk contohnya di sini adalah enzim alfa amylase. Alfa amylase yang diambil dari bakteri misalnya. Enzim alfa amylase yang bisa diproduksi untuk misalnya aplikasinya misalnya dalam pembuatan bioetanol misalnya untuk bahan bakal alternatif. Atau pembuatan sirup glukosa kan itu membutuhkan enzim alfa amylase juga. Tapi enzim alfa amylase-nya bukan dari tubuh manusia. Biasanya diproduksi dari bakteri yang nanti diaplikasikan di bidang industri. Ini tugas kepada kelompok berarti yang nanti akan presentasi tentang struktur, mekanisme, tata nama, dan aplikasi enzim alfa amylase dalam tubuh manusia. Baik, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang bertanya. Berarti untuk minggu depan presentasi kelompok lima saja ya Pak? Ya, presentasi kelompok lima dan nanti mungkin sekarang masih ada waktu ya mungkin setengah jam saya ingin jelaskan sedikit tentang apa namanya ini vitamin, koenzim, dan mineral ya. Jadi untuk minggu depan presentasi kelompok lima saja. Karena materinya kan baru sampai ke enzim. Selanjutnya saya juga ingin menambahkan penjelasan tentang ini ya, mumpung kita masih ada waktu karena harusnya kan kita 3 SKS ya berarti harus 2 jam senang tapi ya apapalah kita cepat saja. saya ingin menyampaikan juga beberapa yang terkait dengan vitamin, koenzim, dan mineral ya. Ini kaitannya dengan reaksi enzim juga ya. kalau definisi tentang vitamin mungkin Anda sudah tahu lah ya di kimia pangan juga diberikan ya jadi apa sih vitamin itu? senyawa organik yang dibutuhkan dalam biat manusia tapi dalam lima sedikit ya untuk melangsungkan reaksi membantu pertumbuhan dan memelihara kesehatan. Sebagian besar vitamin ini tidak bisa disintesis dalam tubuh tapi merupakan precursor ya bagi koenzim yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan aktivitas katalitik enzim. Jadi koenzim ini sangat penting ya karena dia bekerja untuk meningkatkan aktivitas katalitik enzim. Tanpa adanya koenzim maka reaksi enzim matik itu tidak bisa berlangsung dengan lancar atau dengan sempurna gitu ya. Dengan demikian maka koenzim ini harus kita harus selalu ada di dalam tubuh kita gitu ya. Nah dari mana sih sebenarnya sumber koenzim itu? Bisa dari vitamin. Misalnya di sini ada vitamin A ya. Vitamin A itu bukan koenzim ya. Retinol ini biasanya dalam reaksi visualisasi ya. Dalam kelihatan kita itu dia membutuhkan retinol. tapi vitamin B, B1, B2, B12, B5, B7, B6, B3, atau yang disebut sebagai B kompleks ini termasuk dalam kelompok vitamin yang dibutuhkan sebagai precursor untuk koenzim. Contohnya tiamin membentuk tiamin tiamin kroposfat ya. Kemudian riboflavin apa namanya membentuk ini juga ya biotoxin menjadi peridoxal fosfat ya. Kemudian asam polat dan lain sebagainya. Nah ini bentuk koenzim yang dibutuhkan dalam reaksi metabolisme. Misalnya untuk tiamin piroposfat ya TPP ini berasal dari vitamin B1. rekursornya adalah tiamin dia dibutuhkan dalam reaksi dekarboksilasi asam alpha-keto. Pemindahan gugus pelepasan gugus karboksil dari asam alpha-keto itu membutuhkan TPP atau tiamin kroposfat. Kemudian riboflavin ini merupakan rekursor dari FMN dan FAD. FAD juga dibutuhkan dalam reaksi oksidasi reduksi ya. Terutama dalam pembentukan ATP sebagai energi cadang energi utama dalam tubuh manusia. Maka koenzim ini sangat penting terutama dalam pemindahan elektron ya. Menggunakan FAD atau FMN. Nanti kita akan bahas di perkuliahan metabolisme ya. Apa FMN dan apa FAD ini. Dan fungsinya dalam metabolisme seperti itu. Intinya dia bekerja dalam reaksi oksidasi reduksi. Kemudian ada juga reaksi oksidasi reduksi ya. Reaksi oksidasi reduksi. kalau koenzim A itu dia pemindahan gugus amina briloxal phosphat eh sorry briloxal phosphat dia pemindahan gugus amina kalau koenzim A dia pemindahan gugus asil ya. Biasanya dalam metabolisme lemak ya. Itu biasanya dibutuhkan koenzim A. Dari mana sumbernya koenzim A ini? Koenzim A itu bisa diperoleh dari apa namanya ini? Asam pantotenat. Kemudian bidroksal phosphat dari tiridoxin biositin itu dari biotin asam tetrahidropolat dari asam polat kemudian dioksi adenosil cobalamin dari vitamin B12. Nah ini semua berkaitan dengan reaksi-reaksi dalam metabolisme energi ya terutama yang nanti kita akan bahas dalam perkuliahan metabolisme. Nah kemudian selain bentuk koenzim ya vitamin itu kan ada dua macam yang terbagi menjadi vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Kalau vitamin B dan vitamin C itu kan vitamin yang larut dalam air. Sedangkan vitamin A, D, E, dan K itu vitamin yang larut dalam air tapi dia larut dalam lemak. Nah vitamin ini sebagian besar bukan sebagai koenzim tapi dia berfungsi dalam reaksi-reaksi tertentu ya. Seperti misalnya vitamin D ini untuk pro-vitamin D yang ada dalam tubuh kita untuk regulasi metabolisme CO2 vitamin A dalam siklus melihatan topoperal untuk mencegah radikal bebas perlindungan lipid dan vitamin K untuk popaktor dalam reaksi karboxilas. jadi beberapa hal yang berkaitan dengan koenzim ini ini sebetulnya lebih banyak dibahas di dalam perkulian metabolisme nantinya. Tapi saya ingin sedikit mengenalkan bahwa ternyata koenzim ini memang sumbernya dari vitamin. Kalau kita kekurangan vitamin maka kita kekurangan koenzim maka reaksi metabolisme kita akan terganggu. ini contoh vitamin B1 setukunya adalah seperti ini namanya tiamin kalau dia sudah berubah menjadi TPP berarti namanya tiamin piroposfat karena dia mengandung gugus fosfat ini ada dua gugus fosfat ini bentuk vitaminnya ini bentuk koenzimnya dia bekerja sebagai membantu untuk mengkonversi karboxilas menjadi energi dalam reaksi karboxilasi dalam kompleks piroposfat hidrogenasi mengandung gugus spiridin dan jin-jin piazol ini reaksi yang membutuhkan TPP dalam enzim piroposfat karboxilasi memindahkan gugus hasil dari koenzim A menjadi hasil koan reaksinya nanti bisa kita jelaskan di dalam metabolisme tadi saya tidak perlu jelaskan secara detil kemudian vitamin B2 itu nama lainnya adalah riboflavin dia juga berperan dalam pembentuk koenzim FMN dan FAD ya clavin aden moklatida ini struktur dari vitamin B2 ya sebelum dia membentuk FAD atau FMN kalau FAD dan FMN ini fungsinya dia adalah bekerja untuk memindahkan gugus elektron dalam reaksi oksidasi di sini dimana nanti FNN ini akan menerima elektron dari NADH nanti dia akan kembali ke masuk ke dalam kompleks NADH di hidrogenase kemudian nanti dia akan berpindah ke reaksinya juga nanti akan diperjelas di dalam perkulian metabolisme vitamin B3 nama lainnya adalah niacin atau nikotin asid asam nikotinat strukturnya adalah seperti ini dalam bentuk amidanya dia mengandungi NADH dia merupakan pembentuk enzim FNAD vitamin B3 jadi dia membentuk NAD itu strukturnya seperti ini kita kukus adenosin di nerblenda pospan NAD jadi dia fungsinya untuk memindahkan rugus hidrogen atau deprotonasi dari yang tadinya NAD plus menjadi NADH atau sebaliknya reaksinya ini bersifat repersibel di sini NAD ke enzim A ke PP itu bekerja dalam reaksi penindahan kukus karboksil dari asam pirupat yang dekarboksilasi membentuk asli A nanti kukus karboksilnya lepas dibantu oleh kukus pirupat dehidrogenasi tapi dia tidak bisa bekerja tanpa adanya kompleks dengan LNG A NAD dan sehingga di sini dia berperan dalam reaksi pengubahan pirupat di asli A kemudian ini adalah vitamin B5 saya kira ini tidak terlalu bisa lihat sejujurnya nama lainnya adalah asam pantotenat ini merupakan precursor untuk pembentukan poenzim A suku poenzim A ini ada gugus necaptoethylene amin asam pantotenat dan gugus pospoadenosin dipospo adenin berkata dengan ribosa berkata dengan ribosat terus dia berkata lagi dengan pantotenat ini adalah struktur dari aset poenzim A poenzim A ini dia merupakan precursor untuk reaksi pemindahan gugus asil tadi sehingga memenuhi aset poenzim A jadi ini struktur dari poenzim A kita lihat ada sisi aktivnya di belah kiri yang mengandung gugus stil nanti diganti dengan S-CoA kalau sudah berubah menjadi koenzim A kemudian ini piroxin merupakan vitamin B6 yang berguna dalam reaksi metabolisme asam amino biasanya dalam pembinaan gugus amina pembina pembina sementara gugus amina dari senyawa alpha amino menjadi asam alpha jadi disini membutuhkan pirilongsal phosphat sebagai poenzim kemudian vitamin B12 yang disebut sebagai cyanocobal amin yang sangat kompleks kita mengandung gugus kogam cobal yang dikatan dengan pincin porin hampir sama seperti porpirin dalam hemoglobin tapi di sini beda gugus samping nya kemudian disini dikatan dengan gugus deoksi adenosil deoksi adenosil ini cobal sehingga disebut teopsi adenosil cobal itu yang disebut sebagai vitamin B12 disini dia berfungsi untuk pemindahan gugus metil dari tetrahidropolat dari metil hidropolat dan metil tetrahidropolat dan gugus metilnya diberikan ke vitamin B12 vitamin B12 sebagai pembawa sementara di metil ini adalah metabolisme biosintesis asam amino metil vitamin dibantu di vitamin B12 di kemudian biotin itu merupakan precursor untuk membentuk biosintin biosintin ini bekerja di mana dia transfer karbon dioksida kemudian 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 karbon dioksida dan vitamin yang sangat stabil terkena panas atau matahari juga relatif tidak mudah rusak kalau biosintin nah ini reaksi pengubahan asam pirupat menjadi oksal asetat yang membutuhkan biotin biotin yang nanti akan berubah menjadi biosintin ini disini reaksinya pengendahan gugus karboksil pengangkut gugus karboksil dari asam pirupat berubah menjadi oksal aset kemudian asam polat asam polat ini biasanya banyak terdapat di dalam tanaman-tanaman yang bisa seperti sayuran hijau gitu ya yang bayam banyak mengandung asam polat dia adalah vitamin yang sangat penting untuk sintesis nukleotida jadi untuk masa perkembangan bayi biasanya asam polat ini akan membantu proses pembelahan sel ya dalam pertumbuhan embryo pertumbuhan sel bayi itu itu membutuhkan asam polat terutama dalam trimester pertama ya dari mulai usia 2 bulan sampai 4 bulan kehamilan itu biasanya membutuhkan asam polat yang tinggi sehingga ibu hamil itu disarankan untuk mengkonsumsi banyak asam polat untuk mencegah supaya bayinya tidak kacat pertumbuhannya normal ini struktur dari asam polat mengandung asam glutamat benzoat dan peteridin jadi strukturnya seperti ini ada 3 struktur asam glutamat kemudian disini ada benzoat sama peteridin nah dimana dia bekerja tadi metabolisme ini biasanya berkaitan dengan pembentukan perpindahan gugus metil atau formil dalam sintesis nukleotida ini kalau kekurangan nanti nukleotidanya juga akan terhambat atau dia akan berkurang sehingga itu nanti bisa mempengaruhi pertumbuhan bayinya kemudian yang paling kita kenal kita misi itu dia bukan koenzim tapi dia juga sangat mungkin sebagai kopaktor dalam hidroksilasi terutama dalam jaringan kolagen atau jaringan ikat yang dari prolin menjadi 4 hidroksiprolin kalau pengubahan prolin menjadi 4 hidroksiprolin ini terganggu dia akan banyak terdapat di dalam jaringan kolagen untuk berperan sebagai komponen struktural dimana keberadaan gugus OH akan memberikan kontribusi dalam menstabilkan struktur kolagen jadi kalau kekurangan vitamin C biasanya cirinya adalah kulitnya pecah-pecah karena jaringan ikatnya tidak terbentuk dengan sempurna sehingga nanti disitu struktur kolagen itu tidak rapat tidak lentur dan tidak menghasilkan struktur yang normal dengan kekurangan vitamin C terutama makanya kalau kita kekurangan vitamin C itu biasanya bibir pecah-pecah sariawan itu karena jaringan ikatnya tidak terbentuk dengan baik dan disitu reaksinya dibantu oleh reaksi hidroksilasinya dibantu oleh adanya asam ascorbat yang berubah menjadi dehidroascorbat ketika dia mengalami hidroksilasi kemudian vitamin C juga berperan dalam oksidasi penilalanin menjadi kirosip ini dalam metabolisme asam amino dimana penilalanin penilalanin esensial tapi kalau dia tidak bisa diubah menjadi tirosin nanti tubuh akan kekurangan tirosin juga dan tirosin ini juga sangat penting terutama dalam pembentukan pigment dan asam-asam amino yang lain kemudian mengubah asam polat menjadi asam tetrahidropolat dan juga dalam sintesis hormon steroid jadi vitamin C ini peranannya biasanya meningkatkan sistem kekabalan tubuh karena dia merupakan reduktor yang kuat yang dia akan mengalami oksidasi kalau terkena cahaya atau dia terkena radikal bebas dia akan menetralkan sehingga dia kalau ada serangan virus atau masuk dia bisa meningkatkan sistem kebalan ini fungsi daripada vitamin C dia merupakan antioksidan alami yang bisa menangkap radikal bebas melalui mekanisme reaksi jadi dia menangkap elektron yang tadinya dari asam askorbat berubah jadi hidroaskorbat kenapa kita membutuhkan vitamin C dalam tubuh kita vitamin C ini tidak bisa diproduksi dalam tubuh manusia karena sebetulnya dia dari glukosa glukosa diubah menjadi glucuronic acid atau asam glucuronat diubah menjadi asam glonat terakhir dia akan diubah menjadi gluconolakton gluconolakton disini tidak bisa berubah menjadi asam askorbat tiga ketel glonatton ini karena apa? karena di dalam tubuh manusia tidak ada yang namanya enzim yang bisa mengubah gluconolakton ini menjadi asam askorbat sehingga vitamin C ini mutlak dibutuhkan dari luar karena tubuh kita tidak bisa memproduksi sendiri banyaknya di mana vitamin C biasanya dalam buah-buahan terutama yang asam-asam itu banyak mengandung vitamin C kemudian vitamin A ini ada beberapa bentuk yang namanya pertama retinol dalam bentuk alkohol kemudian ada retinal dalam bentuk aldehyde disini ada COH kalau asam retinol dari bentuk aldehyde dia bisa berubah menjadi bentuk asam karboksilat sehingga namanya ada tiga ada retinol retinal dan retinoic acid atau asam ketiga-tiganya ini merupakan bentuk aktif dari provitamin A vitamin A yang dihasilkan dari provitamin A provitamin A dalam bentuk beta-karoten beta-karoten ini biasanya terdapat di dalam makanan-makanan yang buah-buahan atau sayuran yang berwarna orange seperti misalnya wortel minyak hati ikan itu juga mengandung beta-karoten beta-karoten adalah merupakan precursor untuk pembentukan vitamin A vitamin A ini fungsinya sangat penting dalam proses penglihatan biasanya dia merupakan senyawa yang akan mengkonversi rhodopsin protein gabungan menjadi opsin berdisosiasi menjadi opsin dan transartinal kalau disini tidak ada vitamin A maka proses penangkapan cahaya itu akan terganggu karena nanti retinal opsin ini kalau terkena cahaya dia akan mengubah posisi ikatan matat dari posisi kris mengenami perubahan seperti ini nanti rhodopsin dia akan berubah dari konformasi yang tadi lagi berubah kembali pada saat dia berubah kembali dia akan memberikan sinyal kepada protein yang ada di retina kita untuk meneruskan cahaya yang masuk melalui bagian motor jadi kalau di dalam siklus visual vitamin A ini berkantung untuk mengkonversi cahaya sel-sel yang ada di retina kita jadi nanti itu di dalam proses kalau ini tidak berjalan dengan baik kalau kekurangan vitamin A maka proses pengubahan rebropsi akan terganggu dan akibatnya nanti akan menghasilkan penyakit kata yang terganggu karena kelihatannya itu tidak jelas karena kekurangan vitamin A ini nah ini mekanisme visualnya bagaimana cahaya itu bisa masuk dalam mata kita melalui kornea disini akan ditangkap oleh retina retina akan mengirimkan sinyal ke sistem syarab optik nah proses disini kalau gak ada vitamin A gak bisa jalan sinyal ini akan terganggu jadi nanti hasilnya ya mata kita tidak bisa melihat dengan jelas fungsi lainnya sebagai organ untuk membantu proses reproduksi kemudian pembelahan sel diperasiasi ini juga sangat penting terutama untuk bayi-bayi itu harus diberikan dalam wilayah yang cukup karena dia bisa menurunkan daya tahan tubuh infeksi dan perunan laju pertumbuhan tulang selain tadi untuk penglihatan kemudian berikutnya ada vitamin D vitamin D ini merupakan pro-hormon atau precursor untuk pembentukan hormon karena dia nanti biasanya dia membentuk apa namanya vitamin D ini sekarang lagi banyak dicara kenapa dia sangat penting jadi vitamin D ini memang dia akan diubah menjadi apa namanya dari pro-vitamin D dengan cahaya matahari yang ada di bawah kulit kita ketika terkena cahaya maka dia akan berubah dari 7-dehidrocalesterol itu berubah menjadi kolekasi ini sudah dalam aktif dalam cel hati kita kemudian nanti akan dikonversi lagi menjadi 25-hidroxy kolekasi vero nanti baru masuk ke hidnya dan seterusnya nanti dia akan jadi bentuk aktif menghasilkan hormon orang kalau ini tidak terbentuk vitamin D ini lebih cepat pembentukannya menjadi vitamin D dia butuh sedang matahari makanya kenapa kita perlu berjemur di pagi hari pertama untuk meningkatkan vitamin D dari pro-vitamin D yang terbentuk dari dengan adanya matahari akan meningkatkan super-vitamin D sendiri bisa dari berbagai makanan seperti kuning telur ikan susu mentega dan lain sebagainya ini metabolismenya dia biasanya berubah dari pro-vitamin D3 menjadi vitamin D3 karena adanya cahaya saat-saat sinar matahari yang menembus kulit kita sehingga berubah menjadi vitamin D vitamin D3 ini dibutuhkan untuk diet terutama untuk meningkatkan penyerapan kalsium dalam khusus kemudian juga dalam maintenance kalsium dan fosfor untuk kesehatan tulang dia juga bekerja untuk produksi precursor untuk produksi hormon dan ternyata juga ada hubungannya dengan sistem kekebalan tubuh juga terpengaruh oleh adanya vitamin D sehingga kalau kekurangan vitamin D juga bisa berefek kemudah terserang penyakit dalam perkembangan tulang menjaga kesehatan tulang kemudian sarap otot vitamin D kemudian menjaga tubuh dari penyakit kardiofaskular depresi dan penyakit penyakit lainnya yang mungkin berkaitan dengan fungsi penyerapan kalsium di sini terakhir ada vitamin E vitamin E ini bentuknya biasanya dalam bentuk tokoperol sebagai sumber antioksidan juga antioksidan utama dalam mencegah kerusakan membran ini bentuknya ada alpha tokoperol gamma tokoperol bedanya dimana bedanya di struktur yang ada di sini ada di sini ada CH3 yang ini yang ini tidak ada kalau alpha tidak ada 2 CH3 kalau ini hanya 1 kemudian di sini ada CH3 lagi kalau yang delta tidak ada atau yang beta ini posisinya meta dengan para kalau ini hanya meta ini yang membedakan satu jenis vitamin C vitamin E dari alkohol gamma delta dan beta tokoperol semuanya ini nama lain dari vitamin E beda beda di rantai ini beda di tokoperol kalau ini sama-sama dia mengambil kita akan mantap dan itu fungsinya untuk menangkal radikal bebas contohnya disini manfaat dari vitamin E biasanya membantu menangkal radikal bebas dan biasanya vitamin E juga ini sangat penting untuk kesehatan jantung kemudian untuk menegak diabetes kanker dan kageme karena antioksidan ini bisa menangkal radikal bebas yang bisa merusak dungu ini fungsi utama dari vitamin E ini contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh stress oksidatif bisa berbagai macam tapi yang paling ini adalah biasanya penyakit degeneratif seperti diabetes hagging penuhan kronik kelerahan kemudian inflamasi autoimmune disorder Alzheimer kemudian penyakit apa namanya pesendian dan lain sebagainya ini bisa disebabkan karena berbagai radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita sehingga menyebabkan terjadinya stress oksidatif stress oksidatif artinya radikal yang ada dalam tubuh kita melebihi jumlah antioksidan yang bisa menangkap radikal bebas sehingga radikal ini akan kemana-mana nanti dia akan bisa mereka karena pentingnya antioksidan itu supaya radikal bebas tidak harus dalam organ-organ penting kemudian terakhir vitamin K ini berperan dalam pembentukan sistem keadaan darah biasanya mempercepat penyembuhan luka kalau dia misalnya ada kodekan vitamin K ini akan menutup dengan pembentukan pibrin dari pibrinogen biasanya vitamin C dibutuhkan untuk pembentukan faktor apa namanya itu mengkoagulasikan quoting faktor dalam pembukuan darah supaya kalau kita terkena luka itu dia tidak terus-menerus keluar darahnya tapi lama-kelamaan dia akan mengering itu karena fungsi dari vitamin dalam proses pembukuan darah tadi kalau untuk mineral-mineral sekitar nanti Anda bisa baca sendirilah kalsium selenium fosfor ini fungsinya untuk apa saja bisa selesai selesai materinya pesi terutama yang penting dalam pengangkutan oksigen kemarin kita sudah bahas dalam hemoglobin jadi itulah beberapa paparan tentang vitamin enzim dan mineral yang sangat dibutuhkan dalam reaksi metabolisme dimana dia penting dalam melangsungkan reaksi-reaksi metabolisme sehingga kalau tubuh kita kekurangan vitamin maka proses itu bisa metabolisme dalam tubuh kita bisa terganggu dan bisa menimbulkan reaksi-reaksi sehingga walaupun dibutuhkan dalam yuma sedikit vitamin itu tetap penting untuk dikonsumsi dalam diet kita sehari-hari diet makanan yang seimbang jadi sumber vitamin itu bisa diperoleh dari makanan pokok karbohidrat bisa juga dari buah-buahan dari minyak ikan kemudian mentega susu dan lain sebagainya harus diperhatikan terutama bagi Anda yang biasanya tinggal di kos-kosan itu semangat sendiri seimbangan gizi mungkin untuk hari ini tidak terlalu terkenal tapi nanti di kemarin hari selang 40 tahun ke atas usia kita baru nanti akan terasa beberapa penyakit diskungsi metabolisme itu yang muncul setelah usia-usia di atas 40-an jadi baiknya Anda menjaga pola makanan cukup sehat dengan mengkondisi makanan yang berisi dan mengandung vitamin seimbang dengan kebutuhan tubuh kita baik itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan hari ini sekali lagi untuk minggu depan kita akan presentasi mengenai aplikasi Enkim tapi saya juga nanti akan memberikan materi tentang hormon mungkin sebelum presentasi karena ini masih ada dua materi lagi yaitu hormon dan asam nukleat eh sorry minggu depan kita masuk dulu ya ya kita minggu depan masuk ke materi hormon nanti terakhir baru asam nukleat baik sampai sini apakah masih ada yang mau bertanya silahkan jangan lupa untuk pertemuan hari ini seperti biasa nanti Anda buat resume untuk perkuliahan dan di upload di kolom tugas AIS untuk resume nanti bisa buat dua ya satu satu resume saja tidak masalah ya karyang kinetika dengan koenzim dan vitamin dan koenzim boleh diatukan aja baik kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup ya untuk pertemuan malam hari ini terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu lagi minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak ya nanti saya share pendidiannya ya kalau sudah di ini baik bapak terima kasih